Hai ya disini saya akan menjelaskan bagaimana kenapa namaran email yang namaran email pengumaran email tidak pernah panggilan otos pilot yang faktor-faktornya adalah yang pertama biasanya adalah jarang mengirim email yang jarang mengirim email mengirim ini logikanya temen-temen ya masih cara mengirim email di sini ya Hai trik dari random email ini sebenarnya kita disarankan untuk ngirim tiap hari ya mengantisip as mengantisipasi apa ya mengantisipasi alamat email yang valid ya yang file biasanya adalah alamat email yang valid ya valid ya tahu biasanya tidak aktif ya oleh itu ada banyak ya ada yang tidak aktif ya tes tes juga karena full full atau over kuota ya per kuota over kuota nah disini untuk mengantisipasi tidak aktif amal focus full ya over kuota maka disarankan ini tiap hari ya apabila hari ini tidak aktif amal itu tidak aktif kemungkinan besar ya besok bisa aktif lagi ya itu kenapa kita disarankan untuk ngirim tiap hari ya Hai itu masalah di orangnya ya yang kedua yang kedua biasanya enggak ada panggilan itu di faktor berkas ya bekas ya masuk atas bekas ini yang berkas misalkan yang saat yang umumnya ya kelengkapan bekas ya kelengkapan bekas kelengkapan bekas kelengkapan bekas ini melibuti ya biasanya yang paling harus ya yang pertama itu ada ijazah kemudian kemudian skun terus skjk kemudian ada namanya pak laring pak laring eh pak laring salah pak larung kemudian ada surat dokter surat dokter yang SKD yang teruskan SKD kemudian ada kartu kuning KTP NBWB BWB dan foto dan foto ini faktor berkas ini berkas yang harus kalian penuh ya sebelum bikin lamaran VML ini berkas wajib ya tidak boleh ada kekeruangan ya kalau misalkan penggilan ini seada aja skun sk pak laring pakar ini yang paling penting ya SKD ataupun NBWB dan foto ini faktor berkas berkas setelah oke ya berkas oke kamu udah ngintari namanya eh mengirim email tiap hari ya udah ngintari tiap hari berkas oke yang ketiga ini faktor faktor biasanya usia 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 ini juga berpengaruh penting ya dalam panggilan lewat email ya usia yang paling enak ya dibawah 20 tahun nah kalau misalkan usia 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 ya di atas di atas 25 ini kemungkinan besar tidak panggil ya kenapa eh karena sistem HD perusahaan itu harus ada nama kriteria kriteria ini apa misalkan usia harus harus 21 ya berarti kalau kamu usia 25 ya berarti kamu tidak dipanggil nah kamu tidak dipanggil tidak dipanggil nah ini eh juga faktor ya terisi juga peranggilan kenapa kalian tidak diperpanggil yang ketiga empat biasanya faktor di eh bekasnya ya bekas sendiri bukan bekas ya eh pun yang bekas keatas kelengkang bekas yang keempat kriteria 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 sesuai tidak kereta perusahaan berarti perusahaan biasanya kereta perusahaan ini biasanya ya itu yang ketika cuma tinggi badan ya terus berat badan tinggi badan ya tinggi badan MTK mulai MTK juga ngaruh sekali ya lulusan ya lulusan SMK atau SMA ya ini juga ngaruh sekali untuk kriteria 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 pada umumnya ya ini adalah faktor kriteria 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 ketika perti harus tujuh nanti kita main amal di sini SMA berarti jurusan otomotif dan all jurusan tapi kalau SMA SMA ini harus tiba Oke keteria yang harus kalian penuhi kalau misalkan tidak ada panggilan faktor ini yang faktor dari tidak ada panggilan ya cara mengimil email ya bekasnya isi kriteria ya kalau faktor-faktor kemudian kesalahan dalam kesalahan dalam pembuatan buatan pembuatan eh pembuatan pengamaran email biasanya yang pertama itu faktornya itu karena salah menulis menulis nomor HP nah ini paling penting jadi kalau misalkan kalian ya kalian bikin lamaran dimanapun ya termasuk di saya ini sebenarnya kamu harus ngecek dulu nomor HPnya ya kemudian ada namanya biasanya tanggal lahir ya akhir-akhir tanggal lahir dan sebagainya ya ini harus dicek semua jangan sampai ada ya kesalahan ya yang ketinem ini maksudnya harus tomisili nomor HP ini maksudnya gini usahakan ya usahakan usahakan isi ya isi alamat di alamat di CV email ya kita menggunakan domisili kita atau domisili seperti ini seperti ini domisili sekitar kita atau kawasan ya jadi usahakan itu usahakan isi alamat dengan isi alamat di CV email ya sesuai dengan sesuai sesuai dengan domisili dengan domisili jangan kalau misalkan kamu lahir di misalkan lahir di ini misalkan tegal jangan tulis di kalian jangan tulis alamat CV kamu di tegal kemungkinan apa kalau tidak dipanggil ya kalau lagi di tegal kita nggak usah nulis CV kita ya di tegal kenapa logikanya gini kalau misalkan kamu di tegal ya kamu di tegal buat tes besok ya otomatis orang yang panggilan là orang yang di sekitar perusahaannya misalkan yang daerah misalkan karena ini alamat imbal ini Karawan Cikarang usahakan domisi ini ya misi Cikarang dan Karawan kalau misalkan alamat imbal yang kita tuju adalah daerah Bandung berarti kamu harus isi dengan domisi ke tepung jangan domisi tempat air kamu beda sama lewat pos ya ini plastiknya kemudian ada lagi namanya tujuh hitung waktu mengirim email yang waktu mengirim email waktu mengirim email dan waktunya kapan ya waktu yang paling tepat adalah pada saat ya pada saat Haidem buka email ya pada saat Haidem buka email itu kapan haidem buka email jangan email-nya dan waktunya Om Buda Gmail-nya itu biar apa biar resiko kita ya resiko dipanggil kita itu lebih besar karena posisi kita itu ada di atas ya maksudnya apa posisi kita di atas posisi eh Hai sholat kita kayak SMS SMS anak yang terakhir temen-temen yang email atau SMS terakhir otomatis posisinya di atas otomatis resiko dipanggilnya itu besar daripada orang yang SMS duang pertama ini pakai loga kalau teori ya teori nya dia mengirim pertama dia pengen pertama tapi kalau email ya jadi nggak ada kayak gitu ya jadi yang atas sendiri resiko dilihatnya itu lebih besar dari kenapa punya kapan ini Pak jam kerja ya Pak jam kerja kapan terserah kamu yang mencang kerja jangan jam jam mahrif nih mahrif 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 kamu email Hai sudah pulang yang ngapain email otomatis saya duduk pulang ya usahakan ganti yang ganti dengan jam kerja kapan terserah kamu Hai jam 9 misalkan jam 9 jam 10 itu adalah faktor-faktor kemarin validnya tidak pernah panggilan ya tidak pernah panggilan ya tidak pernah panggilan ya nah ini faktor-faktornya kenapa lamar impidip panggilan itu ada enam faktor yang bisa kalian lihat lagi ya cara cara meng-email-email ini ya karena tidak aktif ya kelekatan pemberkat juga usia juga yang termasuk sekitar perusahaan pemotongan email tunisili juga sangat pengaruh ya ya silahkan saja ikuti tertik ini ya kalau misalkan kalian belum bikin lamaran saya buka jasa lamar email buka saja di pbwb lowongan 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 strip ya Hai kerja strip email.com email.com ini ada beberapa tutorial-tutual dari saya mengandung email.com juga ada ya dan ada 500 alamat email perusahaan yang alamat email perusahaan yang ada di kawasan Cikarang dan Tarawang silahkan kunjung saja alamat email alamat email perusahaan ya ada di blog silahkan bisa download ya kalau bisa yang kalau nggak bisa berarti main saja sekian dari saya jangan lupa subscribe videonya share videonya komen videonya kalau bermanfaatnya karena maaf karena penghentikannya sangat lambat ya dikarenakan ini HP HP baru jadi nggak nggak bisa ngontrol untuk penghentikannya secara cepat nah sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih